Berikut mupakan panduan cara membuat kartu ASN Virtual. Langkah pertama adalah mengakses halaman web MySAPK. Kemudian melakukan login dengan mengisikan NIP dan password akun MySAPK. Kemudian klik login. Untuk membuat kartu ASN Virtual, pilih menu kartu ASN Virtual. ASN yang akan mendapatkan kartu ASN Virtual adalah, ASN yang telah diangkat menjadi PNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang telah ditetapkan NIP-PPK. Kemudian klik update foto atau klik ubah foto untuk mengubah foto. Sebelum melakukan pembuatan kartu ASN Virtual, siapkan foto dengan format dan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, foto berbentuk portrait dengan background transparan dan pose badan sedikit condong ke bagian kanan. Yang kedua, pastikan pencahayaan dan kualitas foto baik, gambar tidak blur. Yang ketiga, gunakan resolusi 450x575 untuk foto yang Anda upload. Yang keempat, gunakan format PNG dengan ukuran file maksimum 2 MB. Jika foto sudah sesuai format, kemudian klik pilih foto. Kemudian cari file foto. Kemudian klik gunakan foto ini. Klik Ia. Terdapat pilihan desain yaitu portrait dan landscape. Klik desain yang diinginkan. Kemudian klik download untuk mengunduh gambar kartu ASN. Klik print untuk mencetak kartu ASN. Dan klik ubah foto untuk mengganti foto. Berikut adalah tampilan kartu ASN virtual. Pada kartu ASN virtual, terdapat QR Code yang dapat di-scan. Scan QR Code kemudian muncul link, klik link tersebut. Kemudian masukkan CAPTCHA yang sesuai. Maka akan muncul informasi pribadi. Demikian tutorial singkat mendapatkan kartu ASN virtual.